selamat menikmati selanjutnya saya akan masak ikan goreng terus saya juga akan buat sambal dan sayur tumis labu jadi ini saya cuci dulu ikannya setelah itu saya akan gorengnya nah lanjut ini sebelum saya goreng saya mau iris-iris dulu bagian tengahnya terus saya akan tambahkan garam jadi nanti ikannya itu gurih ya teman-teman setelah digoreng ini minyaknya sudah panas jadi saya goreng ikannya langsung bersamaan ya jadi saya pakai kuali kesayangan saya ini ya kuali yang sudah lama cuma sangat bagus dipakai nah ini juga saya akan pakai labu saya akan tumis labu untuk sayurnya ya teman-teman selamat menikmati ini sudah saya cuci labunya dan sudah saya iris-iris dan ikannya juga sudah mateng ya teman-teman lanjut disini saya akan tumis labunya saya pakai bawang merah bawang putih dan sedikit minyak untuk menumis bawangnya selanjutnya saya masukkan labunya setelah itu tambahkan air cukup satu gelas ya teman-teman jadi saya cuma tambahkan kaldu jamur dan garam ya teman-teman setelah itu kita tunggu sampai sayurnya matang selanjutnya untuk sambelnya saya cuma pakai bawang merah bawang putih tomat dan cabai rawit ya teman-teman kemudian ini sambelnya saya coper kasar saja selanjutnya saya tumis seperti ini ya ini dimasak ya namanya atau ditumis nah setelah itu jika sudah mateng seperti ini tambahkan garam dan kaldu jamur kemudian tambahkan juga terasi dan sudah siap deh nah alhamdulillah ini menu sarapan pagi saya hari ini ya sama suami ini ada sayur tumis labu ikan goreng dan sambel ya ini sudah siap untuk nikmati sekarang waktunya makan pakai sayur terus ini pakai sambel terus ikan bismillahirrohmanirrohim 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 ikan ikan assayur bismillahirrohmanirrohim hizmet Greek Hai semangat makan ya teman-teman ini tadi suami saya sudah makan makan buluannya sambalnya ngantok hmm selamat menikmati 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 selamat menikmati